Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa masih membahas terkait dengan bursa calon Ketua Umum Partai Golkar yang masih akan sebenarnya sesuai jadwal akan berlangsung pada Munas Desember 2024 tapi ada kemungkinan untuk dimanjukan dan ada beberapa nama yang mencuat disitu nah salah satunya adalah Bahlila Hadalia Mas Burhan ini kan Pak Bahlil ini termasuk yang salah satu yang selalu pasang badannya kalau dilihat dari kedekatan memang terlihat sekali bahwa di antara 4 nama itu paling dekat adalah Pak Bahlil nah ini apakah artinya secara power, secara relasi kuasa Pak Jokowi ini setelah lengser akan masih bisa menggunakan powernya di partai sekelas partai Golkar yang sudah sangat matang secara birokrat secara sudah 60 tahun berdiri begitu apakah masih besar power Pak Jokowi? Makanya tadi saya mengatakan timing pelaksanaan Munas itu menentukan kalau misalnya dilakukan bulan Desember power Presiden Jokowi akan menurun karena beliau sudah tidak lagi menjadi Presiden secara formal tapi kalau misalnya Munas Partai Golkar diadakan di masa beliau masih menjadi Presiden entah bulan Agustus, entah bulan September kemungkinan Presiden Jokowi masih punya power meskipun lagi-lagi itu akan di-oversado dengan posisi Prabowo Subianto kalau beliau resmi dilantik sebagai Presiden jadi jangan lupa yang punya kepentingan terhadap Golkar bukan hanya elit internal Partai Golkar Presiden Jokowi tapi juga Presiden mendatang jadi disitu kuncinya kalau misalnya dilakukan setelah bulan Oktober berartinya setelah Presiden Jokowi lengser maka kemungkinan calon yang maju itu juga tidak hanya mencari restu Presiden Jokowi tapi juga mencari restu Presiden Prabowo disitu menariknya itu relasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo pasca Oktober 2024 dan bagaimana Golkar menempatkan posisi dirinya terutama dalam konteks sebagai partai pendukung Pak Prabowo Subianto tetapi Golkar tentu punya kepentingan jangan sampai yang mendapatkan kesuksesan elektoral adalah Gerindra karena Pak Prabowo sudah menjadi ketua umum sekaligus ikon Gerindra nah kalau misalnya Pak Jokowi masih populer itu menjadi salah satu insentif buat Partai Golkar untuk menarik Pak Jokowi ke dalam Partai Golkar meskipun tanpa harus menjadi ketua umum Partai Golkar sekalipun Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang